Gisela Anastasia menanggapi komentar para netizen gara-gara absennya selegram Fuji Utami di pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Ada beberapa kemungkinan Fuji Utami tak hadir di acara pernikahan Rizky Febian dan Mahalini, Gisela Anastasia tak memberi penjelasan dengan detail terkait hal tersebut guna menghindari komentar netter yang tidak baik nantinya. Namun Gisela memberi arah untuk kita menanggapi hal tersebut sebagaimana yang kita ketahui pernikahan Mahalini dan Rizky Febian tepah menjadi topik pembahasan publik dalam sepekan terakhir. Absennya selegram Fuji Utami pada gelaran pernikahan Mahalini dan Rizky Febian. Kini dibanjiri berbagai komentar pasalnya netizen karena keberadaan aliah Masaib menjadi bridesmaid di acara tersebut. Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini masih menjadi sorotan netizen. Sejumlah tokoh dan artis ternama Tanah Air ikut hadir menjadi tamu undangan di momen bahagia dua sejoli itu. Di tengah momen tersebut, netizen disadari dengan absennya selegram Fuji di pernikahan Rizky dan Mahalini. Banyak yang menduga Fuji tak hadir ke acara nikahan nikai dan lini lantaran tidak ada unggahan ataupun potret dia di acara tersebut. Dugaan netizen itu terlihat di kolom komentar postingan terakhir adik Fadli Faisal tersebut. Terlihat foto Fuji yang tengah asyik liburan di luar negeri, diserbu netizen yang penasaran mengapa dirinya tak hadir di resepsi pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Nungguin story Uti lagi kodangan tapi kok gak ada? Tanya AS, Fuji gak ada story di kondangannya Ikaye. Kata di, Uti kemana kau berada? Cucari C, menurut pantauan di hari pernikahan di Kaya dan Lini pada Jumat, 10 Mei 2024, Fuji memang tak terlihat hadir di resepsi maupun akad nikah pasangan tersebut. Mantan kekasih Tarik Halilintar itu juga tak mengunggah momen ataupun ucapan selamat atas pernikahan dua musisi tersebut. Alhasil, netizen mulai berspekulasi bahwa Fuji tak diundang oleh Ikaye dan Lini. Ada pula yang menyebut Fuji dengan Ikaye dan Lini berbeda cirkle alias tak satu pertemanan. Lu doang yang gak ada di kondangan Ikaye Lini? Ujarlah. Apakah diundang? Tanya di. Oh iya lo beda cirkle ya, imbuh it. Selain itu Fujianti Utami alias Fuji mengaku bersyukur atas pencapaiannya saat ini. Nama Fuji memang dikenal publik usai Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dalam kecelakaan tunggal. Sejak saat itu Fuji pun membantu ayah ibunya untuk mengurus Galaskai. Fuji juga kemudian memutuskan untuk berkarir di dunia hiburan tanah air seperti mendiang kakak iparnya, Vanessa. Namanya pun semakin dikenal. Ia bahkan kini bisa mewujudkan mimpi-mimpinya untuk memiliki penghasilan sendiri dan membeli rumah mewah. Kendati demikian, ada harga yang harus dibayar Fuji. Kehidupannya kini tak lagi punya privasi. Bersyukur, sih, alhamdulillah banget. Banyak banget memang privileginya, tapi kebebasanku jadi sangat minim, kata Fuji dalam podcast bersama Denny Sumargo. Tak hanya soal kebebasan, Fuji juga merasa hidupnya jadi serba salah.